Main ke rumah kakak sepupu, jangan lupa kita traktir basuh lagi Hai guys, assalamualaikum Guys, kita mau main ke tempat kakak sepupu aku Pasti pada bingung kok kopinya udah mulai berbunga lagi Jadi guys, ini tuh aku tag beberapa minggu yang lalu Tapi ternyata tuh aku kelupaan guys Dan baru aku sempet edit sekarang Yaudah gak apa-apa, jadi ini tuh kita ke rumah kakak sepupu sekitar jam 7 kurang Tapi ternyata cuacanya temen-temen bisa liat masih terang ya Bahkan langit birunya aja masih keliatan banget Liat view kayak gini tuh aku jadi nostalgia ke waktu kecil guys Karena emang kecilanku kan disini ya guys, aku lahirnya juga disini Maksud aku di daerah sini bukan di rumah kakak sepupu ya Karena rumah kakak sepupu masih termasuk dibilang baru ya guys Sama juga kayak rumah bapak aku atau udah gak bapak aku yang di bagian bawah Karena kalau dulu kita tuh tinggalnya di talang tidak berpenghuni sekarang loh guys Dulu mah orangnya rame, penghuninya rame Sekarang mah pada stay di kampung Ya termasuk keluarga aku juga Gak ke kebun itu kalau lagi ada kerjaan aja guys Kecuali bapak aku sendirian Kalau bapak lebih seneng tinggal di kebun Jadi ke kampungnya tuh sesekali Ya seminggu sekali pasti pulang sih Nah ini baru datang kita udah disuguhkan dengan es alpukat Buatan kakak sepupu aku Mari kita coba bismillahirrohmanirrohim Ini juga kita disuguhkan keripik Terus ini juga ada untir-untir Ini mah kiriman dari wok aku ya guys tuh Jadi tadi kakak sepupu aku aku suruh pesan bakso ke tempat biasa ya guys Ke temennya kakak sepupu aku sendiri Jadi nanti ceodean deh Nah ini tiba-tiba mama fikson dateng guys Kamil nunggu baksonya dateng Jadi ini aku ngeluarin mangkok dulu Tapi biasanya kalau mangkoknya duluan Bakal lumayan lama sih ini baksonya Soalnya kita tuh nunggu guys Jadi berasa lama Itu ada si moja Singkat cerita setelah sekian purnama menunggu Akhirnya ceodean kita dateng Tada Makan bakso kita malam ini Langsung aja kita terima baksonya Jangan lupa unboxing ya guys Nah ini tuh mangkok baru ya guys Kakak aku sengaja beli mangkok Oh iya bakso besarnya emang kita minta request tuh diganti telur aja guys Makanya ini baksonya cuma bakso kecil Karena requestan kita ya guys Nah ini tiba-tiba aku udah mau habis ya guys Oh iya minyak tuh gak aku cemplungin Jadi aku makan mentah gitu guys Kata aku lebih enak sih daripada dicemplungin Jadi mekar Kalau itu barusan aku ngambilin timun Singkat cerita sekitar jam setengah sepuluh malam Ini tuh aku bareng suami pulang duluan guys Bapak sama paman aku belakangan Karena kita tuh capek banget Jadi ini makanya kita pulang duluan Oh iya ini kucing kesayangan aku ngikutin kita Dari berangkat sampai mau pulang loh guys Bener-bener ditunggu di luar rumah Dia tuh gak berani masuk Karena ada kucing punya kakak sepupu aku Gemes banget sih kamu cing Setia banget Dia tuh diikutin terus aku Tapi sayang banget Karena di rumah tuh udah ada anaknya Yang udah besar gitu Jadi kucing ini jarang banget pulang guys Soalnya anaknya tuh galak banget Jadi dia gak berani pulang deh Oh iya ini kita pulangnya berdua aja ya guys Kira-kira serem gak ya Dan aku persingkat aja Tiba-tiba kita udah sampai rumah Ini langsung masuk kamar Langsung aja kita tidur Besokan paginya Aku buka jendela Dan ternyata gerimis guys Ternyata gerimis guys Ini tadi tuh aku bikinin kopi buat bapak dan suami Terus aku punya roti goreng dan aku gorengin juga tempe Aku tinggal masak lagi dan ini mereka lagi ngopi nyantai di pagi hari Cuaca hari ini tuh panas tapi gerimis guys Tapi kayaknya siang bakal panas deh Oh iya gak kerasa ini juga udah di penghujung video Aku ucapkan terima kasih yang udah nonton sampai akhir Jumpa lagi dan assalamualaikum